Makan daging manusia mungkin cuma pernah kita lihat di film-film. Tapi kira-kira, apa yang bakal terjadi? Kalau kita beneran, coba di dunia nyata. Gimana rasanya dan apakah bahaya? Oke, kalau disajiin daging manusia, bisa jadi kita nggak sadar. Karena bentuknya mirip sama daging merah lain. Dan meskipun tergantung sama orang yang makan, rasanya mungkin bakal mirip-mirip sama daging ini. Kalau udah dimasak, daging manusia kemungkinan nggak bakal bahaya. Asalkan orang yang bebas penyakit menular dan nggak mengonsumsi obat-obatan berat. Tapi ada satu bagian tubuh yang mesti dihindarin. Otak. Soalnya bisa jadi otak itu terinfeksi protein yang nggak normal. Kalau kemakan, bisa nyebabin banyak penyakit yang bikin penelitiannya menggigil, susah gerak, dan ngomong. Bahkan sampai... Ya. Kalau pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa nonton video ini. Oke-oke, meskipun nggak bahaya. Tapi emang siapa sih yang makan daging manusia? Jadi, di Eropa zaman dulu, banyak bagian tubuh manusia yang dijadiin obat. Terus ada juga yang percaya kalau bubuk dari mumi itu mujarab buat berbagai penyakit. Saking banyaknya orang yang beli, persediaan bubuk mumi asli mesin habis. Malah sampai ada yang nyuri mayat dari pemakaman buat dijadiin mumi dan dijual. Gila banget. Selain itu, ada juga suku yang emang punya tradisi kandibalisme. Misalnya, kayak suku ini, yang bakal makan sesamanya kalau mereka dianggap dalam tanda kutip kerasukan. Terus, ada juga yang terpaksa jadi kanibal buat bertahan hidup. Buat mereka yang kelaparan, daging manusia bisa dijadiin pengajal lapar. Kandungan energinya setara sama puluhan kilo daging sapi. Kayak orang-orang yang terjebak di pegunungan ini. Mereka kepaksa makan bangkai sesama anggota penjelajah yang udah mati lebih dulu buat selamat. Atau korban pesawat jatuh di pegunungan Andes, yang makan jenazah penumpang lain. Ya, kita bakal ngerti dahi pas dengar ada orang yang makan daging manusia. Tapi ternyata, kanibalisme itu umum buat para hewan. Mereka ikan yang ngemilin telur mereka sendiri. Singa yang makan anak dari musuhnya dan ibu-ibu ini. Yang makanin anaknya sendiri kalau nggak bisa ngasih makan atau ada anak yang layak dicacat. Tapi ada juga yang sebaliknya, anak laba-laba yang makan ibunya sendiri biar mereka dapat nutrisi. Nyatanya kanibalisme ini udah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan makan daging manusia nggak bikin sakit. Asal yang dimakan sehat. Jadi selama masih banyak daging hewan lain yang bisa dimakan, kita bisa jauhin. Hmm, makan temen. Dan seperti biasa, terima kasih.